Saya pedagang Ustaz, ada seorang yang saya tagih ingatkan hutangnya karena sudah dapat tanggal Dia bayar hutangnya sambil marah-marah Marah pula lagi Sampai sekarang tak teguran lagi Sementara saya mengingatkan dalam keadaan sopan Bagaimana itu Pak Ustaz? Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang jihad Bukan ayat tentang sholat Bukan ayat tentang puasa Yang paling panjang ingat Al-Baqarah 282 Al-Baqarah 282 Jangan balik dari sini jadi 822 Ayat Al-Baqarah 28 Ya ayuhal lazina amanu Ay orang-orang yang beriman Kalau kalian menjalin transaksi hutang-piutang Ila ajalim mu sammah Sampai waktu tertentu waktu Sayang bertanda tangan di bawah ini meminjam duit Bapak Sampai tanggal 1 Mei Sebutkan tahunnya 2019 Pas nanti datang kita tagih Bayar Kita bayar bukan karena kita marah Kita suruh dia bayar supaya dia jangan makan Haram 1 April 1 April saya tagih lagi Bisa kau bayar? Belum juga pausa Karet jatuh Sawit jatuh Duit pun tak ada Stop jangan kau cerita Aku gak tahan dengannya Meleleh air mati Stop Yang paling bagus kau sedekahkan Bisa kau bayar? Tidak Kalau gitu kau sedekahkan Ambil 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 Aku tak muat Ambil Wa anta saddaku khairul lakum Kalau kau sedekahkan Lebih bah Yang menghapal ayat itu Kita Yang memberi pinjaman Bukan yang minjam Sekarang banyak orang salah baca ayat Pas kita tagih Kapan kau bayar? Wa anta saddaku khairul lakum Kalau kau sedekahkan lebih baik Namanya salah pasang ayat Hai saudaraku Kalau datang orang menagih hutang Bukan berarti dia benci sama kau Dia sayang Supaya kau jangan sampai makan haram Sampai anak bini cucu cicitmu Orang yang mati syahid Orang yang mati syahid Tidak merasakan sakaratul maut Orang yang mati syahid Tidak merasakan hisab Orang yang mati syahid Tidak merasakan azab kubur Orang yang mati syahid Langsung masuk surga Iladain Kecuali dililit Hutang Sedangkan mati syahid saja Tak selesai Kalau masih ada hutang Apalagi mati konyol Bapak-bapak yang suka marah-marah di tagih Udahlah kau terlambat Marah pula Ini otaknya sungsang Cocoknya diantukkan ketiang Okay Okay Terima kasih.